PSSI soal Argentina lawan timnas Indonesia, belum dipastikan upaya bawa tim berkualitas. Timnas Argentina dilaporkan bakal melakukan tour Asia dalam rangkaian FIFA Matchday edisi Juni tahun 2023. Menurut media Argentina, Taik Sports, tim Tango bakal melakoni pertandingan melawan China dan Indonesia. Taik Sports mengabarkan bahwa China tak segan mengeluarkan uang dengan jumlah banyak untuk bertanding melawan Argentina. Jurnalis untuk Taik Sports, Gaston Edul, mengatakan bahwa timnas Argentina akan bertanding masing-masing satu laga kontra Indonesia dan China. Gaston Edul juga mengungkapkan jadwal sementara untuk pertandingan Argentina melawan China dan Indonesia. Jawaban PSSI soal kabar Argentina lawan timnas Indonesia. Wakil Ketua Umum PSSI, Zainuddin Amali, memberikan respons tentang pemberitaan Argentina yang dikabarkan melawan timnas Indonesia dalam laga uji coba. Menurut Zainuddin Amali, timnas Indonesia sejatinya dipastikan melawan Palestina. Zainuddin Amali menjelaskan, duel timnas Indonesia vs Palestina dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bumtomo, GBT, Surabaya, pada tanggal 14 Juni tahun 2023. Terkait timnas Indonesia melawan Argentina, Zainuddin Amali belum mengetahui secara pasti. PSSI ingin bawa tim nasional dari negara yang sepak bolanya maju. Meski begitu, Zainuddin Amali mengungkapkan Ketua Umum PSSI, Erik Thohir, sejatinya tengah berusaha untuk mendatangkan tim nasional yang memiliki kualitas sepak bola yang baik guna melawan Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!